Anda masih bersama kami dikompos bagi saudara sebuah mobil truk polisi yang membawa rombongan peserta vaksinasi COVID-19 menabrak sebuah mobil derek di ruas tol dalam kota Cawang. Enam orang penumpang truk polisi terluka dalam kecelakaan ini. Peristiwa ini terjadi pada kamis siang di ruas tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur. Hasil olah tempat kejadian perkara diketahui mobil truk polisi yang membawa rombongan peserta vaksin mencoba menghindari mobil derek yang sedang berhenti di bahu tol. Namun, saat truk polisi akan berpindah jalur, sebuah kendaraan pribadi melintas. Pengembudi mobil truk polisi akhirnya hilang kendali dan menabrak truk derek yang sedang berhenti serta pembatas jalan tol. Enam orang penumpang truk polisi langsung terempas keluar sesaat setelah truk polisi menabrak mobil derek. Penumpang yang mengalami luka berat langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Enam orang penumpang mobil truk polisi diketahui dalam perjalanan ke rumah setelah mendapat vaksinasi COVID secara massal. Pada saat mau mengarahkan kendaraan ke kanan, ternyata ada kendaraan mobil boks dan juga mobil meter yang berada di sebelah kanan. Sehingga pada saat mau manuver, ternyata tidak sempat dan akhirnya membanting setir ke kiri terjadilah keterampahan dengan kendaraan dereng. Akhirnya oleh kendaraannya dan akhirnya menabrak pinggir dari drill yang ada di jalan. Sehingga terjadi kesakatan luka dan beberapa penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut sempat keluar dan sudah dilakukan evakuasi. Dan untuk saat ini kita sedang melakukan oleh TKP. Terima kasih.